Intro Cerita sama aku Kena setiap aku tanya liat dia gak mau jawab Intro Cafe ini mau dijual Apa jangan-jangan cafe ini udah gak beroperasi lagi Tapi lampu di dalamnya Al Rasa pasti ada di dalam nih Ini loh sis nih Udah ya? Oke Sis Sis Maling itu Apa lagi sih dong semua Tunggu kau sini kau diam Biar aku jadi saya pelindung kau Diam kau Mbak 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 tunggu bentar Mbak Kau ngapain sih ngejar-ngejar aku Eh Jangan pernah kau berfikir ya Karena kau udah mencerahkan sis Rosa Kau bisa dekatin aku Gak bisa sorry ya Mbak 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 Jangan kayak gitu dong. Kalau kamu memang lagi ada masalah, aku ini tulus mau bantuin. Karena biar gimana pun juga, anak yang ada di kandungan kamu ini anak aku juga kan? Jadi kalau emang kamu gak punya biaya atau penghasilan, aku bisa bantuin aku tulus. Kok aku gak butuh ya mas denger semua omongan kamu yang kayak gitu? Gak usah lebay juga sih dengan semua perhatian kamu ke aku. Kalau kamu datang ke sini hanya mau bahas soal itu, Mungkin kamu pergi aja. Bukan, bukan. Apa mas? Apa yang mau kamu bahas sih? Oke, oke. Yaudah oke, aku langsung tuh the point aja. Ada yang mau aku tanya sama kamu. Tentang apa? Kemarin kamu bilang sama aku kan? Ada yang disembunyiin Lia dari aku. Aku pengen tau itu apa. Jangan-jangan Lia memang punya rahasia yang berhubungan dengan laki-laki yang aku lihat sama Raffi. Waktu itu di rumah sakit. Rosa, ayo. Kamu gak usah ragu-ragu lagi. Tolong banget. Aku butuh jawaban dari kamu. Cerita sama aku. Karena setiap aku tanya Lia, dia gak mau jawab. Apa, Rosa? Ya aku yakin Lia memang punya rahasia sama kamu mas. Cukup, Rosa! Dasar perempuanmu, Nafik! Kamu sengaja mau ngadu domba aku sama suami aku! Eh Lia, apaan sih? Sorry ya, sebentar. Aku gak ada mau ngadu domba kamu dengan suami kamu. Suami kamu sendiri yang datang sini ngajak bicara aku. Iya, Rosa bener ya. Aku yang datang ke sini. Kamu jangan mas! Kamu jangan mau dimanfaatin salah perempuan ini! Dia sengaja mau bikin kita berantem terus kita bercerai. Apapah sih kamu? Udah cukup dong Lia? Kamu tuh fitnah tau gak? Semua tuduhan kamu gak bener luar Rosa! Mas! Di depan aku kamu masih belahin dia! Kamu tuh! Sini, sini, sini! Sini, oh! Tepasin! Tepasin aku! Kamu jahat ya mas! Kamu ngejatuhin harga diri aku depan Rosa! Kamu yang udah keterlaluan tau gak sih? Harusnya kamu datang ke sini baik-baik bukan marah-marah kayak tadi! Aku yang datangin Rosa, aku yang hanya dia tentang kamu! Aku yang gak percaya sama aku! Karena di mata kamu, Rosa selalu bener! Udah cukup ya? Semua tuduhan kamu sama Rosa! Aku udah capek sama kamu egoisnya! Eh Lia! Aku akan gagal semua perbuatan kamu! Tepasin aku mas! Ya udah cukup! Gak! Ya cukup! Cukup! Ayo kita masuk mobil sekarang! Sis! Gara juga ternyata! Istri mantan kau itu ya! Ngeri kali lo! Serem kali aku nengoknya! Macem tante-tante kirang ku tengok! Kayaknya ya Sis! Kalau dia berantang sama aku, kalah aku kayaknya! Ya! Makanya kamu gak usah ada urusan sama dia! Masalah nanti hidup kamu! Ngapain pula aku ngurusi dia! Gigi kali! Ngurusi hidupku aja aku udah pusing kali! Kepala aku mau pecah! Belum lagi utang-utangku! Belum lagi sekarang aku udah mau jadi pengangguran! Ya ya! Ngapain pula aku! Yaudah yuk beres cafe aja yuk! Yaudah! Wuh! Permainan semakin menarik! Ternyata Li ada hubungan juga sama Rosa! Gue harus cari tahu ada hubungan apa diantara mereka bertiga Terima kasih telah menonton